yo guys balik lagi ya di channel John X ya oke teman-teman di video kali ini kita akan kembali jalan-jalan ya teman-teman menikmati suasana di sekitaran sini ya sambil kita mau mencari rebung teman-teman ya untuk dimasak teman-teman kalau kalian tahu rebung nggak rebung itu bambu yang masih muda itu ya teman-teman masih muda banget yang baru tumbuh itu nah itu kalau disini namanya itu bong teman-teman kalau bahasa umumnya sih rebung ya kita bakalan mencari di sini teman-teman di pohon bambu yang ini semoga saja ada ya teman-teman buat kita masak ini rebungnya oke lanjut teman-teman oh ini teman-teman bekasnya ini ada dan diambil ini teman-teman nah ini teman-teman rebungnya ini bekasan diambil orang ya teman-teman nah ini kulitnya kita bakalan mencari ya teman-teman teman-teman siapa tahu masih ada Oh itu teman-teman ada teman-teman disitu sepertinya ya Oke kita langsung let's go ambil ya teman-teman nah ini dia teman-teman ini dia rebungnya ini yang saya maksud dengan rebung atau bung ya teman-teman kalau di sini nah ini enak banget teman-teman ditumis atau dimasak dibuat kuah juga mantap teman-teman Oke kita bakalan ambil ya teman-teman kita ambil secukupnya aja teman-teman buat dimasak ya yang masih mudah aja nggak usah besar-besar ya cara ambilnya langsung kita potong yang bawah ke sini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman yang bawah ini agak alat ya nah ini dia teman-teman kayaknya ini satu aja cukup ya teman-teman karena ini besar banget ini rebungnya ini nanti kita kupas kita kupas kulitnya lalu kita potong-potong kita rebus dan kita masak tumisan teman-teman mantap ini sepertinya ya kita ambil satu satu apa dua ya teman-teman satu aja yang cukup ya teman-teman ya satu cukup ini Oke kita ambil satu biji aja ya teman-teman Oke lanjut teman-teman Oke teman-teman kita lanjut ke GH kita ya GH untuk memasak seperti biasa teman-teman Oke lanjut teman-teman Aduh tempatnya agak jauh juga teman-teman nancak posisinya Oke tapi mantap ini suasana sekitar sini ya teman-teman Oke kita balik ke GH kita teman-teman yang di bambu itu teman-teman itu biasanya juga ada teman-teman teman-teman cuman itu jenis bambunya itu bumbu ori teman-teman apa rebungnya itu jarang ada kalau yang kita ambil ini tadi jenis apa namanya rebung petong ya teman-teman kalau disini pring petong kalau yang itu pring ori yang disana tadi nah itu pring petong atau bambu petong kalau yang itu pring ori atau bambu ori teman-teman Oke teman-teman Mari kita siapkan dulu apinya sebelum kita masak ya teman-teman kita nyalakan dulu ini apinya Oke teman-teman sambil menunggu apinya nyala marong kita kupas dulu ya teman-teman ini rebungnya kita begini teman-teman cara kupasnya ya di apa namanya diiris di bagian yang bawah sini teman-teman nah di bagian sini teman-teman kita kupas ya karena dan ini kupasnya harus sati-hati teman-teman karena banyak sekali ini apa namanya nah ini bulu-bulunya ini ini agak gatal teman-teman jadi harus sati-hati kalian pegangnya harus di bagian sini ujung ya oke apinya udah mulai oke kita langsung iris bagian sini ya teman-teman ujungnya ini nah kita bersihkan bagian sininya teman-teman karena kita ambil yang muda saja ya yang agak alat ini enggak enak teman-teman nah ini agak alat teman-teman jadi kita buang ya yang alat kita masak yang benar-benar masih muda dan apa namanya masih lembek gitu loh teksturnya masih belum alat banget teman-teman habis itu baru bisa digoreng oke teman-teman ini sudah kita potong tadi kita sudah kupas ya kulitnya terus kita potong-potong ini waktunya kita rebus teman-teman mumpung apinya lagi gede teman-teman oh mantep aduh nah seperti ini teman-teman kita tunggu sampai airnya mendidih dan tujuannya ini biar apa ya teman-teman ini lebih getah dari rebungnya ini keluar semua teman-teman soalnya ini kalau gak direbus itu rasanya pahit banget teman-teman jadi ini kita rebus dulu ya rebusnya ini mungkin agak lama teman-teman soalnya ini rebusnya bisa sampai setengah jam teman-teman biar benar-benar getahnya ini keluar semuanya dan rasanya itu gak pahit lagi teman-teman kita tunggu sampai apa airnya mendidih dan air dari warnanya warna rebusan rebungnya ini berwarna kuning-kuning ini agak coklat ya teman-teman karena getah dari rebungnya ini kita diupin apinya biar cepat matang ya cepat lembek dan getahnya cepat keluar semua teman-teman oke teman-teman ini sudah apa namanya airnya sudah menidih ya airnya sudah umup ya nah ini sudah blukutuk-blukutuk ya keluar apa namanya busa-busa dan warna airnya dari kuah rebung ini warnanya kuning teman-teman ya ini getah dari rebungnya ini teman-teman dan ini waktunya sudah jam 5 lebih ya nanti gelap-gelap gak apa-apa ya matangnya ya teman-teman ya soalnya waktunya tadi merepet hujan tadi teman-teman mau gak mau ya kita gak buat konten dulu lah teman-teman karena tadi hujan gak bisa ya oke airnya ya airnya apa namanya apinya kita perbesar lagi teman-teman ya biar cepat ini matangnya nah kan cantik sekali teman-teman ini apa namanya getah dari ini loh dia sudah menyati dengan air ini ya warnanya itu kuning-kuning kecoklatan teman-teman cuman ini rasanya pahit sekali teman-teman sangat keren sekali warnanya nah ini sudah keluar busa putih-putih nih mantep ini bentar lagi kayaknya ini bisa ini teman-teman ya kita langsung apa keluarin semua ini getahnya kita ganti dengan yang baru lalu kita tumis teman-teman oke teksturnya masih agak alot sih teman-teman ini nah Oke teman-teman Ini sepertinya sudah bisa kita angkat ya Sudah hampir 1 jam teman-teman Ini rebusnya Terus nanti kita buang airnya ya Kita buang kuahnya ini Kita ganti dengan yang baru Langsung kita tumis teman-teman Oke kita angkat dulu teman-teman Kita buang dulu teman-teman Airnya ini Ya teman-teman kuahnya Airnya sangat kuning dan kecoklatan Karena ini Getah dari rebung ini Oke teman-teman Ini sudah kita buang semua ya Kita cuci Terus kita tumis teman-teman Oke mantap Oke teman-teman Sudah kita cuci Kita buang tadi kuahnya Kita tumis teman-teman sekarang Oke ini sudah agak malam banget ya Ini agak kesorean maksudnya Ini sudah setengah 6 Ini moga-moga aja Waktunya ngetasin ya teman-teman ya Oke langsung kita Masak teman-teman Oke Ini sudah Kita kasih minyak langsung teman-teman ya Oke kita kasih minyak teman-teman Kita tuangkan teman-teman Minyaknya Oke Kita aduk-aduk teman-teman Karena ini tempatnya cuma satu Alat masaknya Jadi kita langsung Tuangin aja teman-teman Harusnya tadi kita Ganti tempat Lalu kita panaskan dulu Minyak gorengnya teman-teman Baru kita masukin rebungnya Berhubung ini Tempat atau wadahnya cuma satu Alat masaknya Jadi kita langsung tuangkan aja teman-teman Minyaknya Oke kita aduk-aduk Tunggu Sampai minyaknya panas juga Baru kita masukkan bubunya teman-teman Oke Oke teman-teman Ini sudah mulai Panas ya minyaknya Kita besarkan dulu apinya Biar cepat matang teman-teman Karena Kita ini berburu dengan waktu teman-teman Hampir matrikin Nah Apinya kita besarkan dulu Aduh sudah mulai azan teman-teman ya Kita gas cepat pokoknya ini Nanti kita cepat-cepat Langsung kita pulang Persiapan untuk maghrib teman-teman ya Oke sudah panas Kita masukkan bubunya teman-teman Tadi kita bawa dari rumah Karena kalau kita masak disini juga Kita ulang disini Waktunya gak nyampe teman-teman Oke sudah kita masukkan Kita aduk-aduk teman-teman Biar jadi Rebung tumis Mantap jiwa teman-teman Pedas banget ini Bubunya tadi ya teman-teman Kita buatnya di rumah Biar rasanya tambah magnus Oke mantap sekali teman-teman Aromanya ini ya Segar sekali Sepertinya rasanya juga mantap teman-teman Oke teman-teman Kita kasih sedikit air ya Biar ada kuahnya sedikit aja Gak usah banyak-banyak Karena nanti Gak enak teman-teman Kalau banyak-banyak ya Oke cukup Kita aduk lagi teman-teman Aduh sudah adan maghrib ya teman-teman ya Tetap kita gas ini Cepat-cepat kita matangkan ya Wuhh apinya besar sekali teman-teman Wuhh seperti masak disersos ya teman-teman Apinya keren sekali Kena angin Wuhh panas teman-teman Sangat harum dan aromanya sangat nikmat sekali teman-teman Oke kita angkat teman-teman ya Langsung kita santap teman-teman Oke teman-teman Ini tadi rebung yang kita rebus Ini kita tumis ya Ini sudah jadi Mari kita cobain dan kita santap Oke mantap Sebelum kita makan Jangan lupa baca doa dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tarikana Firmah rizikana wakina Ada banar Amin Kita cobain teman-teman Ini dia teman-teman Mantap Mantap banget teman-teman Pedasnya pas Dan ada rasa sedikit manisnya teman-teman Karena dari tekstur Atau dari dalam daging si rebung ini langsung teman-teman Terang Mantap Nikmat sekali teman-teman Ngambil di alam Masak di alam Dan kita nikmati di alam teman-teman Mantap Mantap Cerong Mantap Teman-teman Masih akak panas ya ini Baru matang soalnya Mantap Mantap Teman-teman Akak pedas tapi Sengaja tadi Bungunya dipersihkan Mantap teman-teman Hmm 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 Oranger Deneen Masih akak panas ya ini Tunggu Deneen Padaan Ini Yang nikmat banget temen-temen Alhamdulillah mantap banget walaupun suasanya agak malam ya temen-temen Hai malam tapi tetep mantap hmm hai 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 temen-temen mantap Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.